serius tenang saja khusus untuk para wisatawan yang suka bugil di restoran dengan menunya yang ya hey semuanya kembali di channel saya di video kali ini saya akan ajak kalian untuk jalan-jalan ke south east france untuk melihat langsung persauan padi dan perkembangan pertanian di sana serius tapi kan di prancis ada empat musim ya memang kenapa dengan empat musim memang bisa padi ditanam di sana tenang saja tenang saja tonton terus video ini nanti kamu akan dapat penjelasannya oke tapi sebelum saya ajak kalian ke lokasi persauan padi saya akan ajak kalian jalan-jalan ke desa mawayan yang bernama desa mawayan ini terletak di tepi laut mediterania menjadi sebuah ibu kota kamak region atau wilayah kamak lesa mawayan memiliki daya tarik tersendiri untuk memikat para wisatawan jadi yuk kita lihat seperti apa desanya desa ini dihuni oleh kurang lebih 2.500 penduduk dan mayoritas penduduknya bergantung pada pariwisata jadi bisa kalian bayangkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pariwisata di Eropa kami menuju pusat kota ini dengan menggunakan mobil dari Ritempoh sekitar 40 menitan ada sih bus dari Rt tapi saya tidak tahu frekuensi trayeknya perharinya seberapa sering gitu selamat menikmati di daerah Selamat menikmati di daerah banyak hotel, bar, kawas yang bisa kalian berjumpa dengan teman teman-temannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati waktu yang pas untuk berkunjung memang saat musim panas tapi ya gitu panasnya minta ampun setelah dapat tempat parkir saya menuju tempat dimana para turis bertemu dan explore tempat wisata-wisata disini udara disini memang sangat panas sekali guys tapi ya syukur deh sudah sampai di depan hotel Deville itu balai kota di St. Mary de la Merini dan di sekiling ini ada tenda-tenda itu yang dibuat dadakan untuk kayak sepacem pasar rakyat salah satunya adalah berkunjung ke gereja Santa Maria disinilah orang suci seperti Maria Jakob dan Maria Salome dimakamkan di dekat semburan air gereja di St. Mary ini atau Santa Maria di La Merini mempunyai posisi yang sangat strategis dan sangat penting dan pada saat pembangunannya antara abad ke-9 dan ke-12 Bajak Laut dan Sakren sedang menyerang karena tinggi pada bagian tengah kerja ini memiliki ketinggian sekitar 15 meter menara kerja terlihat dari jarak sekitar 6 mil karena melihat begitu antusiasnya para wisatawan yang masuk untuk melihat gereja Santa Maria ini sangat banyak dan akhirnya saya putuskan saya tidak masuk dan naik ke atapnya gereja ini juga berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi penduduk kota dan di dalamnya bahkan ada sumur yang berfungsi sebagai salah satu sumber dana ada banyak pedagang souvenir kafe di dekat kerja ini jika kalian suka melihat festival kerbau atau festival kebudayaan lokal lainnya di Saint Marie de la Nez kalian bisa cek program mereka melalui website para wisata yang terkait guys now sekarang saya di depan di depan di depan di depan itu sangat bagus jadi mari kita mengejutkan tishter dan kemudian 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 tidak sekarang tapi sayangnya guys saya tidak ke sana dan siap bugil-bugilan area parkiran mobil yang sangat luas sekali aman juga ada tempat camping car dan memang sih semuanya berbayar saat musim kemarau memang udaranya sangat panas sekali dan bulan Mei Juni Juli dan Agustus adalah waktu yang banyak direkomendasikan oleh para wisatawan seperti saya merekomendasikan kepada kalian untuk datang ke Saint Marie de la Nez eh voila bagaimana menurut kalian tentang desa nelayan atau desa yang menjadi ibu kota Gamaga setelah ini saya akan ajak kalian langsung ke lokasi dimana para petani bercocok tanam so stay tune saat ini kami menuju ke tempat persawahan padi di Gamaga kanan dan kiri adalah rawa-rawa dimana banyak satwa liar yang hidup bebas disinilah tempat konservasi hewan-hewan ekosistem disini benar-benar dijaga supaya tidak dirusak oleh tangan-tangan usir manusia dan kenangan atau laguna air karamnya menjadi salah satu tempat tinggal untuk flamingo di Eropa terlebih as you can see the right and the left side of this road is a sugar cane and you probably also have seen this kind of plantation Indonesia a lot because we purchased also sugar right Kemudian rawa-rawanya juga menjadi tempat tinggal utama bagi banyak jenis nyamuk yang sangat berbahaya. Kamar juga sangat terkenal dengan berbagai jenis kuda dan kertaunya. Anyway, pertanyaannya adalah bagaimana asal ceritanya ada padi di Perancis? Ya, ini menarik sekali. Nah, guys, cerita asal-muasal dari padi muncul di Perancis itu kita back to the history. Jadi, zaman dulu di dataran luas Cina itu ada padi. Kemudian dari Cina itu masuk ke rawa-rawa ke India sampai ke kerajaan Persia. Ini di akhir abad 13. Dan pada akhir abad 19, tempatnya tahun 1940-an, pertanian padi di Kamarga mengalami peningkatan hebat setidaknya selama dan setelah Perang Dunia Kedua. Sampai jumpa. selamat menikmati you might be wondering that there's a padifield a rice field in southern part of France and this is real rice can you see but I guess it's completely different from the rice that you guys have in Indonesia and yeah and also the soil is very dry I don't know what type of rice lalu di Perancis mulai muncul padi itu sekitar abad ya 14 sampai dari abad 14 sampai abad 16 itu muncul ditanam padi di Camargue selama itu adanya perkembangan pertanian di Perancis karena di Perancis di Camargue ini salah satu region dimana tanahnya terus suhu udaranya kemudian apa namanya airnya juga itu sangat mendukung sekali untuk ditanami padi tapi padi yang ditanam di Perancis ini sangat berbeda dari padi yang ada di Indonesia misalkan kalian tahu ada padi jenis-jenisnya ya dan jenis padi di Camargue ini aduh keren banget ada warna merah ada hitam ada putih dan ada juga long rice padinya itu menarik sekali untuk dilihat dan intinya di tempat ini menjadi apa namanya pemusatan pertanian di Perancis dan oleh karena itu sangat mengejutkan sekali saya pribadi pertama kali ke Camargue itu wah ada padi gitu ya tanahnya tidak begitu apa namanya basah seperti yang ada di Indonesia namun mereka bisa menanam padi dan di lagun di lagun sebelahnya itu ada air asin nah ini yang sangat menarik sekali jadi teknologi yang saat itu sudah dikembangkan oleh Perancis sendiri dan akhirnya Camargue menjadi tempat di mana petani bertanam atau bercocok tanam padi dan ada sebagian daripada pertani yang melakukan tani secara organik dan ada petani yang melakukan cocok tanamnya seperti yang ada di Indonesia menggunakan bubuk kimia dan segala macamnya dan semuanya akan berpengaruh kepada harga jual daripada padi itu sendiri nah waktu saya ke sana itu ada penggilingan ininya penggilingan padi di mana ya seperti di Indonesia itu ada penggilingan padi itu apa namanya kesannya itu seperti di Indonesia banget gitu ya baik teman-teman begitulah apa namanya informasi bahwa di Perancis juga ada padi meskipun ada 4 musim ya ada 4 musim ada musim panas habis itu musim gugur kemudian musim dingin dan musim semi sebentar lagi ini saya lagi di apa namanya musim apa namanya awal-awal musim semi jadi panas matahari terasa gini you guys now know that in southern part of France there's padi field a rice field that people in Europe can enjoy the rice like you guys in Asia or especially in Indonesia now let's go back to the root guys you see no yet not yet not yet you see the white stuff here it's kind of like a mountain but it's not a mountain or a landfill it is sea salt you will see closer yes that's sea salt yeah pada saat kerajaan romawi kamarga dijadikan sebagai tempat industri pembuatan karam karena memang lokasinya sangat strategis yaitu berada persis di tepi laut mediterranean the water is so red the pink instead of red you probably cannot see that and the left hand side it's the same it's a industrial industrial of sea salt oh my god saya coba makan nasi kamak di restoran dengan menu yang ya hampir mirip itu seperti rendang tapi tidak rendang dan memang beras putih sama merah hitam yang panjang seperti ini memang cocok untuk dipakai atau dihidangkan dengan makanan daging kayak gitu ya so teman-teman sekarang sudah tahu bahwa di Eropa di Perancis ini ada empat musim dimana petani bercocok tanam padi ini khususnya di kamak memulainya mulai bulan kalau tidak salah itu bulan Mei atau bulan April ya pokoknya musim semis mereka bercocok tanam kemudian panennya itu sekitar bulan Agustus sama September dan sekarang teman-teman sudah tahu tidak perlu lagi apa namanya terkejut bahwa di Eropa di Perancis juga bisa bercocok tanam padi seperti yang ada di Indonesia pada awalnya saya sangat kaget ketika melihat what ada padi di sini tidak mungkin impossible tapi itulah kenyataannya jadi bagi teman-teman yang tidak tahu bahwa di Perancis itu ada petani padi sekarang kalian sudah tahu dan letaknya juga dimana dan kalian pasti juga pernah lihat apa jenis berasnya ketika kalian berada ketika kalian pergi ke supermarket misalkan ke Oshon atau ke Caifur itu di Perancis dan kemudian mungkin juga di ekspor berasnya itu di ekspor mungkin ke Jerman atau ke Austria di Swiss sendiri juga sudah ada apa namanya beras dari Kamark ini dan memang harganya mahal guys apalagi yang berasnya itu yang organik aduh mahal sekali satu kilo sekitar tiga atau empat Swiss franc gitu sekitar ya 60 ribuan gitu satu kilonya itu beras yang organik per kilonya dan jenisnya kalau tidak salah itu agak sedikit merah atau sedikit hitam saya lupa anyway guys saya harap informasi di video ini menambah pengetahuan umum kalian dan jangan sungkan untuk klik like dan juga subscribe komentar bagikan video ini dengan teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu bahwa di Perancis juga ada tanaman padi seperti yang ada di Indonesia terima kasih sudah tonton video ini dan saya di Indonesia sampai jumpa lagi ciao selamat menikmati the house of the pink flamingo they are here and they breed here they develop here and this area is a well protected so it's meant for observatoire so for those scientists for the fauna they come here especially for the pink flamingo they come here to observe the development of the flamingo and as you probably cannot see but this area is like a sea yes the sea but also it produces this salt and yeah